Dikira orang nyari kos gampang, padahal nyari kos banyak banget tantangannya. Koko hampir tiap hari selalu cari kosan, ketukin pintu satu-satu, dan sebagainya. Kayak gitu masih aja ada yang bilang kok bayar, dan sebagainya. Itu Koko anggap bukan bangsa pasar Koko. Ya gimana ya? Coba bayangin, Koko pernah seharian keliling nyari kos. Dari panas, kemudian jadi hujan, cuma dapet 2 kos aja. Padahal itu seharian lho, lebih dari 5 jam kerja. Mungkin waktu itu hampir 5-7 jam kerja. Belum desain, upload, dan buat story. Dan belum juga balesan WA kalian yang masuk satu persatu. Ini Koko kasih tau ya, asal kalian tau nih, Koko desain kos itu cukup banyak. Dan lama ya, bisa sampai 60-90 menit. Bahkan awal-awal itu bisa 2 jam. Karena infonya harus bener-bener presisi, detail, dan seminimal mungkin kesalahannya. Kalau sekarang Koko bisa bekerja sama lebih dari 500 kosan, setelah hampir 2 tahun merintis, terus ada yang bilang kok bayar, yaudah Koko santai aja sih. Bahkan ada yang bilang, gini aja kok bayar ya, Koko hadapinya sekarang lebih santai. Kayak Koko jelasin pelan-pelan, kalau misal dijelasin tetap gak paham, yaudah Koko diemin aja. Kalau misal Koko sempet, ya Koko bales besoknya. Yang penting sama-sama deh saling menghargai. Namanya juga jasa, keluar waktu dan tenaga, seperti orang kerja pada umumnya. Bahkan Koko juga keluar moda lho, uang bensin dan juga uang makan. Karena kadang kos yang Koko review, Koko pasarin kan gak langsung laku. Itu butuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ya, intinya kita sama-sama saling menghargai dan sama-sama saling mendukung ya. Buat Koko sih, juan awalnya memang untuk membantu, baik pemilik maupun pencari kos.